Rusia kembali menambahkan lima negara di Eropa dalam daftar negara tak bersahabat. Kelima negara tersebut dianggap tidak bersahabat terhadap misi diplomatik dan konsuler Rusia di luar negeri. Sebelumnya, Rusia telah mengumumkan daftar puluhan negara tak bersahabat pada bulan Maret lalu. Layanan pers Kabinet Rusia menambahkan lima negara tak bersahabat lainnya pada Jumat 22 Juli 2022. Kelima negara itu adalah Yunani, Denmark, Slovakia, Slovenia, dan Kroasia. Dikutip dari Rusia Today, keputusan ini merupakan perintah eksekutif Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin telah mengambil langkah untuk menyikapi tindakan tidak bersahabat dari negara asing yang diadopsi pada 23 April 2021. Keputusan tersebut mengatur pembatasan atau pelarangan penuh bagi negara-negara yang dimaksud untuk memperkerjakan orang Rusia, baik dalam kedutaan konsulat dan kantor perwakilan instansi pemerintah mereka. Selain mengumumkan kelima nama negara, Rusia juga merinci jumlah individu yang dibatasi. Menurut dekret terbaru, Yunani memiliki batas 34 orang, Denmark 20 orang, dan Slovakia 16 orang. Sementara Slovenia dan Kroasia tidak dapat memperkerjakan pegawai dari Rusia untuk misi diplomatik dan lembaga konsuler mereka. Sebelumnya pada Mei 2021, pembatasan diperlakukan pada misi diplomatik Amerika Serikat dan Ceko. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan daftar negara tak bersahabat Rusia yang telah disetujui oleh pemerintah itu bersifat belum final. Daftar negara tak bersahabat dapat diperluas dengan mempertimbangkan tindakan permusuhan yang dilakukan negara asing terhadap misi luar negeri Rusia. Terima kasih. Terima kasih.